selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini sebelum di ground diseleksi akar dulu ya mas ya iya mas sebaiknya kita seleksi sekali ya ini yang pecah 8 ya mas iya mas ini warwa apa mas ini ini taiwan mas taiwan ya oke teman-teman jadi ini mas ben sebelum penanaman di ground ini akarnya diseleksi terlebih dahulu agar mudah besoknya ya mas ya iya mas ya hemat waktu tau mas besok itu ketika kita koreksi akar di ground itu gak terlalu ribet mas kita udah istilahnya tuh nyicil di awal nyeleksi akar gitu mas ini setiap potongan harus ada akarnya atau gimana mas kalau saya sebaiknya menurut saya sebaiknya ada akarnya tapi misal ada yang kayak gini mas aset kita kasih contoh yang ini mas oke ini ini kan udah mau putus nih kita potong sekalian warwa itu mudah hidup mas ketika dia sudah punya bakal kambium kayak gini kena tanah pun besok dia tumbuh akar mas jadi buat teman-teman yang misalnya pecah 8 ada satu pecahan yang gak ada akarnya jangan apa ya mas jangan terus dibuang atau gimana tanam aja kasih tanah besok ini tumbuh akar lagi oh seperti itu mantap sekali ilmu dari teman kita ini dari mas ben ya oke ini kita kita tonton kelanjutannya seleksi akar sebelum melakukan pengegeronan mas Yogi bisa dibantu mas tolong tali ini mas oke terkam ya oke 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 senjata senjata ini apa mas ini saya bikin yang bikin teman saya mas Yogi itu partner saya nge-ground disini mas oke jadi beliau itu yang apa istilahnya seksi perlengkapan seksi perlengkapan itu yang bikin klem tapi bikin tatakan kayak gini wah kita kerjasama kerja tim disini mas sama mas Yogi itu ini rencana mau di apakan ini oke ini kayak video-video saya di youtube yang sebelumnya ketika kita nge-ground dengan kuantitas yang banyak yang porsinya banyak enggak ada salahnya ketika kita dari awal nanem itu udah kita atur kita tata akarnya sekalian ya itu kan fungsinya untuk ketika besok kita kontrol akar itu enggak terlalu ribet mas kita udah di awal itu udah start menang start ya menang start bisa dicontohkan mas bisa mas ini kita klem kalau bisa tatakannya agak apa ya mas namanya apa cekung apa cembung cembung ya biar nanti akar itu landai tidak terlalu siku langsung diarahkan ya mas ini biar besok itu kita enggak terlalu ribet kontrol akarnya terus kita kan kadang kalau kita enggak jepit gini mas dengan nanem sebanyak ini misalnya ya mas itu nanti kita telat kontrol akar itu ada yang belok mas kadang akar ada yang masuk ke sana ada yang masuk ke dalam pecahan mas tapi kalau kita dengan teknis seperti ini kan besar kemungkinan akar itu akan sudah tertata terarah terarah ya mas mantap sekali ya gimana pun juga tapi tetap besok kita masih harus koreksi akar mas tapi koreksinya kan ini udah sangat meminimalisir pekerjaan oke mas ini ini kan ini apa ini mas yang dibungkus plastik ini tatakannya saya pakai anu mas plastik saya isi tanah lihat mas oh plastik fungsinya tanah lihat itu kan ketika biar kita apa jepit itu dia nancep gitu mas kenceng gitu ya nah ini yang jepitannya ini ini namanya apa itu mas ini mas Yogi ini teman saya yang bikin ini dari kawat apa mas kawat besi itu ya oh kawat besi asal aja mas yang penting itu fungsinya untuk jepit gitu kalau semisal pakai kawat bunse bisa bisa juga ya tapi kan secara apa ekonomi lebih murah lebih murah tapi itu kalau semisal terkena air nanti dia karat mas berkarat juga tapi kan besok ini ketika akar itu udah kejepit itu kita lepas kemungkinan kalau semisal penanaman kayak gini nanti lepas penjepitnya itu berapa lama mas kalau sebenarnya berapa lama itu tergantung kesuburan kesuburan ya iya saya gak bisa menjawab sebenarnya berapa lama mas yang penting saya lihat misal daun daun udah banyak itu kemungkinan besar bahun itu udah subur dan ada besar kemungkinan akar itu udah besar nanti saya buka medianya kalau akar itu udah kejepit itu baru saya lepas mas kalau belum ya belum saya lepas belum lepas takutnya nanti dia masih belok-belok mas kalau ini mas untuk daun ini dikurangin tinggal pucuknya itu maksudnya gimana ini ya karena kan kita ngeground mas saya ngeground di lahan yang full panas mas full panas jadi saya selalu pruning dulu sebelum saya masukin ground itu kan fungsinya untuk ngurangi penguapan mas iya mas kalau semisal tidak di pruning gimana mas gak masalah ya ya ada temen yang bilang ketika kita gak pruning itu justru daun itu itu starter awal mas istilahnya untuk ngangkat akar biar jalan jadi ya itu tergantung si yang mau ngeground itu pilihan mau di pruning atau enggak kalau saya lebih suka saya pruning kasihan pohonnya ngangkat akarnya itu berat itu loh mas kalau terlalu banyak daun betul sekali oke mas Ben mungkin seperti itu dulu pertanyaan untuk kali ini nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi ditulis di kolom komentar juga bisa ini besok pohonnya bisa kita update kita video lagi mas untuk kedepannya buat channelnya youtube mas asep maulana saya simpan enggak saya jual dulu besok ini bisa buat konten mas asep lagi bisa kita update perkembangannya pohon oke terima kasih sekali ya mas Ben atas informasinya yang sangat luar biasa semoga bermanfaat buat teman-teman para pemula agar bisa dan sukses bersama untuk kita oke mungkin seperti itu dulu mas Ben bincang-bincang pada sore hari ini terima kasih banyak salam satu hobi salam bonsai untuk mas Ben matang sekali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih